Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, yang saya hormati para hadir sekalian rumah dari UGM, rumah dari fakultas-fakultas di lingkungan UGM, rumah sakit jejaring, rumah sakit yang saya hormati, Bapak Tomas Frenkie dari Fortune BR, dan juga Bapak Tris Kunzahyono, wakil DPT Editor-in-Chief dari Kompas, Harian Kompas. Bapak-Ibu sekalian, zamannya sudah berubah, mungkin 10-15 tahun yang lalu, di mana media online belum begitu marak, ini mungkin sangat, ini memang sangat berbeda. Sehari-hari kita yang ada di institusi menghadapi hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan. Mungkin di Sarjito tidak hanya masalah kesehatan, juga di fakultas dokteran tidak ada masalah pendidikan, tetapi sudah menjadi satu hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan kita yang mau tenang-tenang, tapi tidak bisa ternyata. Karena itu dalam sistem yang ada sekarang, ini dimungkinkan suatu hal-hal yang sudah saya bicarakan dengan Pak Tomas tadi. Memang ada suatu sistem di mana kita bisa bekerja dengan baik, dengan tenang, menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan media. Bagaimana kita mengimplementasikan hal-hal yang kita punya kepada masyarakat, dan bagaimana kita bisa menangkal ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Karena itu, saya sangat berterima kasih kepada Panitia, Dr. Andre, yang selalu aktif dalam hal ini, untuk mencari hal-hal menjadi SOP kita sebetulnya. Nanti akhirnya di universitas maupun di fakultas maupun rumah sakit jejaring, yang selalu berhubungan dengan kita, sehingga media kepada masyarakat, atau media relation kepada masyarakat, dan sebagainya ini bisa berlangsung dengan mulus. Tidak ada hal-hal yang mengganggu akhirnya. Nah, itu saya ucapkan selamat pada Bapak-Ibu sekalian, dan pada para naro sumber sekali lagi, setelah meluangkan waktunya di Fakultas Dokteran hari ini yang ada di Santika ini, semoga hal-hal yang Bapak-Ibu berikan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk kita semua, dan kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.